Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setelah air Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya raya Budaya terus peninggalan-peninggalan sejarah Ini sangat luar biasa di usaha negara ini Makanya banyak sekali oknum-oknum Yang disitu berusaha untuk menguasainya Berikut ini kami saksikan cuplikan video Bersama Gus Islah Gus Islah ini menemukan Makom terpanjang Ini ada sekitar 6-7 meter antara Nissan 1 dengan Nissan yang lainnya Willy Makom terpanjang Ini berada di Temanggung Dan Gus Islah pada saat dimintai keterangan Beliau belum mau mempublishkan Cuma belum mau mengatakan Temanggungnya itu dimana Letak makamnya ini Ini menarik Ini kami unggah untuk memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami Banyak sekali makam-makam tua Makam-makam sepuh yang ada di Nusantara ini yang harus betul-betul kita jaga Karena apa? Hari ini banyak sekali pembelokan-pembelokan nama tokoh Nusantara menjadi habit Dan ini menjadi perhatian kita semua tentunya kan Jangan sampai penemuan-penemuan ini dinarasikan atau dialih fungsikan atau diganti menjadi nama habit Terus dikasih narasi, di framing Seakan-akan ini yang paling berjasa di Nusantara Ini kan kasihan anak susu kita nanti kan gitu Dan ini menjadi penemuan makam terpanjang Ini luar biasa Nusantara ini luar biasa Budaya, adat, terus peninggalan-peninggalan Sejarah Yang bisa kita pelajari Kita bisa mengambil itibar dari semuanya Ini sangat luar biasa Bahkan ada yang mengatakan Bahwa makam ini Ini sudah ada di era Zaman Nabi Nuh alaihissalam Wah masya Allah Wah Allah alam nabi Ini dari keterangannya Kita simak video makam terpanjang Yang ditemukan oleh Gus Islah Ini berada di Temanggung Tetapi beliau tidak Belum berkenan Belum mempubliskan Temanggungnya Lebih tepatnya di daerah mana Kita simak bareng-bareng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!